Halo guys, jumpa lagi dengan kami Mr. Pat Home Kali ini kami akan membahas tentang 12 jenis hewan marsupial atau hewan berkantung Namun sebelum itu guys, tidak lupa kami memohon dukungan agar channel ini tetap aktif Dan terus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang dengan cara subscribe channel kami Like serta share link-link video kami Yang pertama yaitu Kanguru Teman-teman tentu sudah sering mendengar nama hewan yang satu ini ya Kanguru dikenal sebagai hewan yang berasal dari benua Australia Penamaan hewan ini sangat unik Pada abad ke-17, James Cook mendara di Australia dan tidak sengaja melihat seekor hewan berkantung Ia pun lantas bertanya apa nama hewan tersebut kepada suku asli yaitu suku Amburijin Cook bertanya dalam bahasa Inggris Tetapi suku Amburijin tidak mengerti apa artinya Mereka pun menjawab, saya tidak mengerti maksud Anda dengan menggunakan bahasa asli mereka yaitu Ganguru Namun Cook mengira Ganguru itu adalah nama hewan tersebut Sejak saat itu namanya pun menjadi Kanguru atau Kanguru Kanguru terdari tiga spesies yaitu Kanguru merah, Kanguru abu-abu timur, dan Kanguru abu-abu barat Hewan ini memiliki sepasar kaki belakang yang cukup kuat dengan telapak kaki yang besar Kanguru mampu melompat jauh dengan kecepatan mencapai 20 hingga 25 km per jam Bahkan terkadang mencapai 70 km per jam Yang kedua yaitu Koala Koala memiliki bulu yang cukup tebal dan lembut Hewan ini mirip dengan wombat Tetapi memiliki telinga yang lebih besar dan kaki tangan yang lebih panjang Cakarnya pun besar dan panjang yang digunakan untuk memanjat Koala sangat jarang minum Ini dikarenakan karena ia memakan daun ekaliptus yang sudah banyak mengandung air Sehingga koala jarang terlihat turun dari pohon untuk minum Namun saat ini habitat mereka telah rusak ya Karena faktor kebakaran hutan Bahkan akhir-akhir ini telah viral video penjelamatan dramatis oleh seorang perempuan yang namanya Tony Doherty Dengan koala yang bernama Lewis Yang ketiga yaitu Hoaka Matanya hitam bulat, pipinya tembem Dan saat mulut mungilnya terbuka ia terlihat seperti sedang tertawa bahagia Itulah Hoaka yang dijuluki hewan paling bahagia di bumi Hoaka termasuk hewan norsofial atau mamalia berkantung khas Australia seperti kanguru Namun memiliki ukuran tubuh yang kecil yang terletak di pulau Rottnes, Australia Barat Hoaka adalah binatang berukuran kecil yang mempunyai bobot sekitar 2,5 hingga 5 kg Yang keempat yaitu Walabi Walabi dan kanguru berasal dari keluarga yang sama yaitu Makropodidi Meskipun mereka bersaudara, terdapat beberapa perbedaan Hewan ini bisa kita temukan di alam liar Kepolauan Aru, Papua Walabi terdiri dari 30 spesies dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan kanguru Panjang tubuhnya sekitar 30 hingga 180 cm dengan berat 2 hingga 24 kg Mereka mencari makan pada siang hari dan merupakan hewan herbivora Walabi biasanya memakan rumput ubi tunas dan daun-daunan Yang kelima yaitu Walaru Walaru adalah hewan dari Australia seperti hanya kanguru Tetapi ukurannya lebih kecil dari kanguru dan lebih besar dari walabi Nama Walaru adalah campuran dari walabi dan kanguru Walaru dapat ditemukan di Papua dan Australia Utara Walaru artinya kanguru kecil Yang keenam yaitu Tasmania Defile Hewan bergantung pemakan daging ini hanya terdapat di negara bagian pulau Tasmania di Australia Ukuran Tasmania Defile ini sama dengan seekor anjing kecil dengan badan yang kekar dan berotot Ciri-cirinya memiliki bulu yang hitam dengan bau yang tercimu kuat bila ia takut Suaranya juga sangat keras dan mengganggu Sifat Tasmania Defile sangat berbahaya saat ia sedang mengasuh anak-anaknya Yang ketujuh yaitu Virginia Oposum Oposum Virginia adalah satu-satunya mamalia marsupial yang berasal dari Rio Grande di Amerika Serikat Boen ini dikenal pandai berpura-pura mati ketika menghadapi ancaman Sering terlihat sedang berbaring di pinggir jalan dan suka mengaduk-aduk tempat sampah untuk mencari makan Begitu lahir, bayi-bayi Oposum akan masuk ke dalam kantong induknya hingga berusia 2,5 bulan Setelah itu mereka akan naik ke punggung induknya saat sedang mencari makan sampai berusia 4 hingga 5 bulan sebelum akhirnya mereka dilepas untuk makan sendiri Yang kedelapan ditempati oleh Wombat Wombat adalah hewan marsupial yang memiliki 4 kaki yang berukuran pendek Panjang tubuhnya sekitar 1 meter dengan ekor yang juga sangat pendek Wombat dapat menggali liang dengan gigi depannya, mirip dengan hewan pengerat Warna kulitnya bervariasi, ada yang berwarna seperti pasir, coklat, abu-abu, dan hitam Hewan ini berguruh makanan pada saat siang, malam, bahkan pada saat cuaca dingin Biasanya dia memakan rumput, tumbuh-tumbuh, dan akar Wombat memiliki metabolisme yang sangat lambat Dia membutuhkan 14 hari untuk mencerna seluruh makanannya Yang kesembilan ditempati oleh Huol atau Genus Dasurus Adalah merupakan marsupial carnivora yang merupakan sepices asli Australia dan Papua Nugini Huol dewasa memiliki panjang 25-75 cm dengan ekor berambut sepanjang 20-35 cm Huol betina memiliki 6-8 butung susu dan memiliki kantung Pagi huol besarnya sama dengan sebutir padi Huol hidup di hutan dan lebah terbuka Yang kesepuluh ditempati oleh Padi Melon Padi Melon adalah marsupial berukuran kecil hingga sedang Yang mendiami hutan-hutan Australia dan sejumlah pulau di sekitarnya Ada 7 species Padi Melon berbeda yang ditemukan di hutan-hutan di timur jauh Jumlah populasi ke-7 species Padi Melon menurun terutama karena perburuan dan hilangnya habitat Padi Melon adalah hewan solitar dan nocturnal Yang berarti bahwa Padi Melon menghabiskan waktu siang harinya untuk istirahat Lalu mencari makan untuk makanan selama musim dingin Padi Melon paling sering ditemukan mendiami wilayah pesisir Australia, Papua New Guinea dan Tasmania Padi Melon adalah marsupial yang berarti bahwa Padi Melon betina memiliki kantung di perutnya Tempat ia merawat anak-anaknya Setelah kawin Bayi Padi Melon akan lahir hanya sekitar 30 hari Lalu anaknya akan masuk ke kantung induknya Padi Melon bayi kemudian menghabiskan 6 bulan ke depan Tumbuh dan berkema di dalam kantung dan akhirnya mulai menjelajah ke dunia luar Yang ke-11 ditempat oleh Strepit Possum Strepit Possum adalah mamalia berkantung mirip sugar glider Perbedaannya hanya di ukuran Kalau Strepit Possum ukurannya lebih besar daripada sugar glider Selain itu juga garis avatar pada Strepit Possum ada 3 Sementara kalau di sugar glider ada 1 Untuk habitat mereka sama ya Di Australia, Papua, dan Papua New Guinea Yang terakhir ya Yang nomor 12 ya itu ditempat oleh Kira-kira teman tahu enggak ya Ya dialah sugar glider Hewan kecil yang imut yang cukup mengemaskan ini ya Karena memiliki mata yang besar Yang biasa juga disebut dengan hewan saku ya Karena dia selalu bersembunyi di saku jika diajak jalan-jalan Hewan ini mempunyai keterikatan yang lebih besar ya Dibanding dengan hewan lainnya Hewan yang memiliki nama latin Petaurus brevisep ini Mempunyai beberapa jenis ya Seperti klasik grey, white face, mosaic, platinum, kremino, leukistik, milanistik, black beauty, dan lain-lain Habitat dari sugar glider adalah Australia, Papua, dan Papua New Guinea Ciri khas dari hewan ini adalah Dia mempunyai satu garis avatar Yaitu dari ujung kepala hingga pangkal ekor Itulah guys 12 jenis hewan marsupial Atau hewan berkantung versi Mr. Pet Home Terima kasih telah menonton videonya guys Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton videonya guys